Intro Assalamualaikum Sobat Keliling Dunia Lukman balik lagi nih Sobat ada yang tau gak hari ini Lukman mau ngajak kita kemana aja Katanya sih Lukman mau melihat kemegahan masjid di kota Cairo Dan belanja oleh-oleh Wah masjid apa ya Terus kira-kira kita dapet jatah oleh-olehnya gak ya Sobat Ikutin aja yuk keseruan Lukman hanya di keliling dunia Trans 7 Intro Masya Allah Sobat Suara Lukman ngaji bikin hati tenang banget ya Sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Keliling Dunia Ahlan wasahlan Berjumpa lagi dengan saya Lukman Hakim Dan di kesempatan kali ini Saya sedang berada di dalam Masjid Ibn Tulun Salah satu masjid tertua yang ada di kota Cairo Nah sekarang saya dan Mahardika Mufti ingin mengajak teman-teman semua Menyaksikan kemegahan bangunan ini Dan ikuti terus perjalanan kita Yolah di Ternyata Lukman sedang berada di masjid yang bisa dibilang tertua di Cairo loh Wah keren banget gak tuh Sobat Kabarnya masjid ini berubah fungsi menjadi museum Tapi kalau mau sholat tetap bisa kok Khususnya waktu zuhur dan asar aja loh Dan kali ini Lukman ditemani oleh Mahardika Mufti Mari kita ikuti mereka Sobat Jadi Masjid Ahmad Ibn Tulun merupakan masjid tertua kedua setelah Masjid Amr bin As Didirikan pada tahun 876 hingga 879 Dan masjid ini dijuluki sebagai Sheikhul Jawameh Atau masjid tertua dari segi kekokohan bangunannya Dan itu wajar banget teman-teman Karena ketika Ibn Tulun ingin mendirikan masjid ini Beliau memerintahkan kepada arsiteknya untuk membangun di atas bukit Yashkur Yang mana jarang terkena banjir dan juga serangan api Dan seperti yang teman-teman melihat Masjid ini masih berdiri kokoh di kota Cairo Lama Dan faktanya Ahmad Ibn Tulun tidak berasal dari Mesir Namun beliau berasal dari Irak Namun dari tangannya beliau berasal menciptakan dinasti Islam Yang berkuasa di Mesir selama 135 tahun Yuk kita lihat isi masjid ini lagi Ikutin terus ya Betul banget tuh Sobat Ibn Tulun lahir di Bagdad Irak Ayahnya sih hanya seorang budak Semasa pemerintahan Khalifah Al-Makmun dari dinasti Abbasiyah Setelah beranjak dewasa Tahun 868 Ibn Tulun dikirim ke Mesir dan menjadi gubernur Al-Fustad Pada pemerintahan dinasti Abbasiyah Ibn Tulun tidak mau memberikan upeti tahunan Justru malah mengumpulkan orang dan membentuk pemerintahannya sendiri Dan berhasil berkuasa selama 135 tahun Keren banget kan Sobat? Lihat aja kemegahan masjid ini Kebayang dong jayanya Ibn Tulun pada masa itu Sobat lihat kan masjid ini luas banget Ya iyalah Masjid Ibn Tulun ini aja memiliki luas keseluruhan 2,6 hektare Sedangkan bangunan masjidnya sendiri berukuran 140 meter x 116 meter Terdiri dari dua lantai dan mampu menampung sampai seribu jamaah loh Kebayang gak tuh Sobat? Masjid ini juga memiliki menara dan bangunan berkubah besar di tengah halamannya loh Sobat Bentuknya sama ya Sobat Sayangnya Masjid Samara di Irak ini sudah runtuh dan hanya menyisakan jejak-jejak peninggalannya saja Sobat Beruntung Masjid Ibn Tulun ini masih bisa bertahan dan kokoh sampai sekarang ya Sobat Di tengah halaman luas masjid ini terdapat satu bangunan berkubah besar Yang dimana berisi sumur Mungkin kawan-kawan bisa melihat ini ada bekas sumur Yang dulu dipakai sebagai tempat hudu dan tempat minum Tapi tidak untuk sekarang Karena sekarang sudah ada toilet Oh jadi bangunan berkubah itu sebenarnya tempat untuk berwudu toh Sayangnya sumurnya sudah tidak berfungsi lagi Tapi walau begitu tidak mengurangi sedikitpun keindahan dari Masjid Ibn Tulun ini Sobat Sobat udah puas kan melihat keindahan Masjid Ibn Tulun? Kalau begitu Lukman, Dika Ayo kita lanjut ke tempat selanjutnya Lukman sama Dika mau naik apa sih itu Sobat? Kok mirip yang ada di Indonesia ya? Anyway, mau kemana lagi sih mereka? Duh Lukman, Dika, jangan aneh-aneh ah Wah, Sobat Keleng Dunia, kita sudah berada di atas Tuk-Tuk nih Tuk-Tuk itu kayak Baje ya, Dik? Betul, kayak Baje ya Nah, katanya nih, Dik Tuk-Tuk itu sempat ingin ditiadakan loh Oh iya, kapan Tahun 2019 gitu Itu belum tidak dengar? Iya, jadi mau diganti sama minivan gitu Kayak angkot Iya, kayak angkot Cuman ya pada protes, suang Tuk-Tuk Karena kan mahal Tuk-Tuk ya Harganya sudah dibeli gitu kan Oh alah Sobat Jadi Lukman dan Dika lagi naik Tuk-Tuk toh Iya sih, bentuknya mirip seperti Baje ya Sobat Kalau Baje tapi nggak ada musik-musik kerasnya Hihi Tapi kira-kira pada mau kemana ya Sobat? Salah satu ciri khas Tuk-Tuk itu Iya Ada musik popnya Iya, biasanya tukang supirnya tuh nyetel Musik pop keras-keras gitu loh Jadi ya agak risik ya nih Iya Sudah dengeran kan? Jadi suara musik dan jalan beradu Bersatu gitu Iya Tapi seru banget loh Naik Tuk-Tuk ini karena Selain cepat ya Dia juga bayarannya ya nggak mahal banget juga ya Nggak mahal banget Daripada naik taksi gitu kan Betul Naik angkot juga kan Kita harus tunggu lama gitu Wih, akhirnya sampai juga nih Sobat Perjalanan dari Mesjid Ibnu Tulun ke Pasar El Kalili berjarak 36 km Sobat Kalau naik Tuk-Tuk ini harganya 10 pound Mesir Masih termasuk murah kan Sobat? Musik Tapi berhubung kita udah sampaikan El Kalili Sayang banget kalau nggak lihat barang-barang lucu disini Kan El Kalili adalah pasar yang terkenal di pusat bersejarah Cairo, Mesir Didirikan sebagai pusat perdagangan di era Mamluk Dan telah menjadi salah satu daya tarik utama Cairo untuk turis dan juga warga Mesir Sobat keliling dunia Perhatiin nggak sih? Dari tadi Lukman sama Dika kayaknya cuma cuci-cuci mata aja nih nggak ada yang dibeli Hayo Lukman, Dika Katanya mau beli oleh-oleh buat Sobat Keliling Dunia Ini papirus Qur'an? Qur'an Ini bukmar Asma'ullah Usna Asma'ullah Usna Ini bukmar Bukmar? Papirus Qur'an Ini kam? Ini di sini gini Ini gini Ini gini? Oh, roh is gitu Hah? Ada Ais dah Ada Ais Ada Ais Ini gini Bukmar 5 Ini gini 5 5 5 5 5 5 5 Sobat, akhirnya setelah sekian lama muter-muter Dari sekian banyaknya barang-barang lucu dan unik Akhirnya Sobat, akhirnya Lukman belanja juga Alah dah lah Beli papirus aja muternya bisa berjam-jam Sobat Sepertinya ini bukan Dika lagi yang lemes Tapi kita nih Sobat Hihi Sobat, nggak kerasa ternyata kita sudah di pengunjung waktu nih Bagaimana keunikan kota Kairo? Jangan lupa mampir ke Kairo ya Emang bener sih, ternyata nggak puas ya cuma 45 menit dan mengunjungi 3 negara Pengennya nambah lagi? Sabar Sobat Keliling Dunia akan hadir hari Minggu 30 November 2020 pukul 8.45 waktu Indonesia Barat Tentu saja dengan 3 negara lainnya Bagi kalian yang masih penasaran dengan negara-negara lain Yuk share ke akun IG at kelilingduniatrans7 Kali-kali aja keliling dunia bisa mampir ke negara tersebut Nah sekarang keliling dunia pamit dulu ya Adios Amigos